Kalina disitu melihat ke arah saya dengan wajah yang masam terus bilang, kenapa sih kamu ramah-ramah? Kenapa sih kamu ramah-ramah? Itu tanpa ada sorotan kami. Saya sudah katakan tidak ada orang ketiga. Ini pure adalah, kalau tidak ada yang mengalah maka yang terjadi adalah saling mengalahkan. Di tayangan YouTube milik Melanie Ricardo, akhirnya Kalina Oktarani mengakui bahwa dia sudah berpisah dengan Vicky Prasetyo. Saya teringat ramalan saya satu tahun yang lalu, waktu tahun baru 2021 diundang ke acara kopi viral dan dengan lukisan pasir saya menunjukkan apa yang akan terjadi di tahun 2021 itu tadi. Tayangan ini akan saya tayangkan tapi tentu saja tidak akan penuh karena masalah copyright dan juga saya sayang dengan paket data kalian juga. Arti kartu ini cukup jelas dan ini menggambarkan tahun 2021 nanti. Akan banyak sekali perpisahan. Nah perpisahan ini adalah sesuatu yang tidak diinginkan tetapi somehow ini adalah sesuatu yang memang harus kita hadapi. Ada satu harapan yang diinginkan tapi ternyata tidak terwujud. Ada pernikahan yang sudah disiapkan selama 2020 kemarin dan ternyata 2021 tetap juga nggak menjumpai kenyataannya dan akhirnya juga mereka berpisah. Jadi kalau saya boleh gambarkan kita fokus kepada orang yang ada di sini. Nah tapi ini adalah ramalan saya satu tahun silam dan coba perhatikan baik-baik sampai selesai karena banyak sekali yang bisa kalian ambil untuk rumah tangga kalian ke depan atau mungkin saat ini atau mungkin yang sudah lewat dan ingin diperbaiki. Jadi saya ingat saya waktu itu diundang dan datang tanggal 1 Januari dan saya katakan bahwa perpindahan tahun biasanya memang saat yang tepat untuk kita mengetahui apa yang akan terjadi. Dan saat perpindahan tahun di satu tahun yang lalu itu saya mendapatkan banyaknya perpisahan. Kartunya bukan ini tapi kartu The Five of Cups di mana seorang pria di sini lebih fokus kepada cawan yang terumpah dibandingkan cawan yang masih utuh. Dan hal ini saya tunjukkan bahwa ini adalah sebuah ketakutan yang menyebabkan perpisahan itu tadi. Perpisahan ini ditunjukkan dengan aliran air dan persebrangan. Ini mungkin bukan persebrangan yang tepat tapi ini persebrangan tahunnya. Dan saya lihat di sini bahwa perpisahan ini tidak hanya antar manusia tapi perpisahan yang disebabkan juga oleh sang kuasa. Dan saya jadi teringat saat kita semua kehilangan sosok Bakyu di tahun 2021 kemarin dan juga Vanessa Angel dan Bibi yang sangat-sangat membuat kegemaran dengan baby gala yang sampai saat ini belum ketahuan nanti akan berakhir dengan seperti apa. Jika ternyata berkaitan dengan apa yang diciptakan oleh manusia maka kita melihat bahwa akhirnya Wijin dan Giselle pun berpisah. Walaupun mungkin ini adalah tanda di mana saya ramalkan Giselle akan berjumpa dengan mantan suaminya Gading Martin dan juga Vicky Prasetyo dan Kalina. Saat saya ramalkan itu mereka berdua belum menikah. Dan saya sudah katakan sebelum saya diundang bahwa kalaupun mereka menikah mereka akan berpisah. Ada pernikahan besar yang diharapkan untuk terjadi tapi ternyata akhirnya berpisah. Jadi ini yang harus kita ketahui. Dan perpisahan itu saya takutkan terjadi. Dan perpisahan itu ada di dekat kita. Oke, nah oke. Permasalahan ada di dekat sini. Apakah ramalan itu sesuatu yang pasti akan terjadi? Saya bilang tidak. Sebenarnya ini semua adalah bagaimana kita membaca kartu tersebut dan fokus pada hal positif yang ada. Dari kartu The Five of Cups kita diminta untuk lebih berpikir optimis instead of kita berpikir negatif. Betul kegagalan itu ada. Dan dua orang ini datang dari kegagalan rumah tangga mereka. Tidak hanya sekali atau dua kali. Lebih daripada itu. Dan saat mereka ini bersama maka yang akan paling mungkin terjadi adalah sesuatu yang terjadi di masa lalu. Tapi saat kita menjadi seseorang yang berpikir positif, memberikan keputusan akan melakukan hal ini, maka sebenarnya kesempatan itu masih ada. Dan saya katakan juga bahwa ini, peringatan ini adalah sebuah peringatan agar mereka bisa membuktikan bahwa ini salah dan ini akan bisa langgang untuk selamanya. Tapi sayangnya, sesuatu yang terjadi tidak seperti yang diharapkan. Kita akan lihat lagi di sini bahwa kartu ini tentang pernikahan. Dan saya memang lihat pernikahan itu. Dan saya katakan kalau memang mereka ini akan menikah, tapi endingnya akan berpisah. Dan berbicara tentang kartu, sekali lagi, ini berbicara juga tentang sesuatu yang sudah sah. Disepakati. No, bukan tentang pernikahannya, tapi tentang bagaimana saya membaca kartu. Dan kartu itu disepakati oleh ribuan jutaan yang masih hidup maupun yang sudah lalu, bahwa kartu tarot itu memiliki hanya satu arti dan saya tidak akan bisa mengharang. Maka saya nggak akan mungkin keluar kartu perceraian, tapi saya bilang ini akan langgang. Maka daripada itu, ini adalah satu hal yang harus diemban. Jika ternyata ini buruk, harus dikatakan agar tidak terjadi. Dan jikalau ini baik, maka katakan lebih sering lagi agar hal tersebut terwujud. Lalu bagaimana jika ternyata orang-orang seperti kami ini melihat sesuatu yang harus ditunjukkan. Memang akhirnya saat itu pun, saya ingat sekali. Dan ini bukan settingan. Kalina di situ, melihat ke arah saya, dengan wajah yang masam, terus bilang, kenapa sih kamu ramah-ramah? Kenapa sih kamu ramah-ramah? Itu tanpa ada sorotan kamera. Dan saya memang merasakan bahwa dia tidak senang. Mungkin dia seperti yang dikatakan oleh Vicky, kenapa sih saat kita bahagia, ada orang-orang yang menginginkan tidak bahagia. Tapi sekali lagi, tidak hanya untuk Kalina atau Rani di sini, tapi untuk kalian semua. Jika ternyata terjadi sesuatu yang merupakan peringatan untuk kalian, datang dari seseorang yang mungkin kalian pun tidak percayai, bisa saja ini adalah peringatan dari sang kuasa, atau alam yang mencoba untuk beringatkan kalian, tapi kalian tetap menutup telinga, menutup mata, dan tidak percaya dengan apa yang diperingatkan itu tadi. Tapi apakah harapan orang dan peringatan itu pasti akan terjadi? Tergantung kita bagaimana menyikapinya. Kartu ini keluar lagi, dan kartu The Five of Cups, ini adalah kartu di mana sesuatu yang memang akan terjadi, itu memiliki hal yang positif dan negatif. Kembali kepada kita, kita akan percaya yang mana. Saat kita percaya yang positif, maka kemungkinan besar itu yang akan terjadi. Jika sebaliknya, maka juga itu yang terjadi. Seperti saat saya diundang di acara Hothman Paris Show. Kira-kira berlangsung berapa lama berkawinan tersebut? Ya Allah! Kalau dia observan, Bang, maka dia akan punya kekuatan untuk mempertahankan ini lebih panjang lagi. Tapi kalau dia nggak sabar, dia akan mengakhiri ini. Sepertinya akan panjang. Di situ saya ditanya tentang pernikahan Syahrini dan Reno Barak. Dan di luar dugaan, di luar stereotyping dan harapan orang serta, sesuatu yang populis kala itu, saya katakan bahwa pernikahan mereka ini akan lama. Di luar bahwa orang-orang mengingatkan mereka ini akan berpisah, mereka tidak akan lama, dan seumur jagung terbukti hingga detik ini. Bahkan Syahrini masih mesra bersama, dan meluncurkan NFT pertamanya. Lalu apakah ini bisa dihindari? Saya katakan di dalam video itu, sebenarnya bisa. Ini bisa dihindari, dan sesuatu yang lama itu tidak harus kembali. Seperti kartu ini. Artinya kalau saya katakan begitu, still time, masih ada waktu untuk memperbaiki agar itu tidak terjadi. Saya katakan bahwa untuk Vicky dan Kalina, cara untuk menghindari adalah dengan merubah cara pandang dan gaya hidup, sehingga mereka berdua menemukan sinkronisasi terhadap apa yang mereka perjuangkan saat itu dan nanti. Tapi sayangnya, hal tersebut tidak terjadi, dan perpisahan malah datang menghampiri di awal tahun 2022 ini. Dan bahkan tidak hanya itu. Kalau memang ini betul, saya katakan bahwa judgment tentang ini tadi, kenapa berpisah, dan ketakutan jangan-jangan ada orang ketiga, dan sebagainya. Saya sudah katakan, tidak ada orang ketiga. Ini pure adalah selisih paham dan perbedaan karakter di antara mereka. Dan itu sudah saya katakan satu tahun sebelumnya. Seperti apa sih yang menyebabkan? Kalau boleh saya katakan di sini, sebenarnya apa yang terjadi ini adalah tentang masa lalu Vicky dan kaitannya dengan hukum yang memang ini entah selesai atau tidak. Bahwa Vicky Prasetyo ini sosok yang misterius, yang kita tidak tahu di masa lalunya masih ada banyak orang yang memusuhinya atau tidak. Sayang sekali. Kalau ditanya apakah multi-talenta, ya dia multi-talenta. Dia tahu apa yang dia kerjakan. Tapi sayangnya memang masih banyak masa lalu yang datang menghampiri, dan tidak semua orang akan kuat menghadapi ini. Seperti yang memang terjadi, keluarganya sangat kuat dan masih berada di sisi Vicky. Mungkin karena mereka sudah sekian lama mendampingi dan mengetahui dengan baik apa yang akan terjadi. Tapi Kalina, tentu saja ini adalah orang yang baru. Terposona dengan bagaimana Vicky ini berkomunikasi, bagaimana Vicky dealing bisnis dengan orang-orang yang bukan orang-orang sembarangan, dan terus kemudian merasa bahwa apapun yang akan dihadapi ini nanti adalah sesuatu yang akan berbeda dengan apa yang ada di masa lalu, membuat dia berpikir bahwa jalanan ini tidak seterjal kenyataannya. Tapi apa yang terjadi ternyata berbeda, dan semua ini akhirnya terwujud juga. Lalu, apa sih sebenarnya yang akan bisa mempersatukan mereka? Karena pada dasarnya mereka berdua ini dua figur yang sama-sama kuat. Sama-sama memiliki satu sikap, satu prinsip, dan seharusnya mereka berdua ini bisa saling bersama. Saya lihat bahwa Vicky dan Kalina ini harus ada yang mengalah. Kalau tidak ada yang mengalah, maka yang terjadi adalah saling mengalahkan. Dan kalau ini yang terjadi, sayangnya seperti saat ini, mereka akhirnya harus berpisah. Saya lihat bahwa mereka berdua orang yang baik, sama-sama baik. Tapi saat mereka berjumpa, harus ada yang mengalah. Dan ini tidak terwujud saat ini. Lalu masih ada nggak sih? Kemungkinan mereka untuk kembali. Karena biasanya wanita-wanita yang tanya kepada saya, pertanyaannya akan seperti itu. Kalau saya bilang, selalu masih ada dan masih mungkin. Tapi saat mereka kembali, tanpa merubah sikap yang ada dan sifat mereka saat ini, apalagi mengingat banyaknya pernikahan yang mereka gagal lalui ini tadi, maka saya pikir sih ada, tapi sebaiknya cari yang lain saja. Lebih baik mencari seseorang yang baru, memulai sesuatu yang baru, dan harapannya mereka berdua ini berjumpa dengan orang yang belum pernah merasakan kegagalan di pernikahan. Di mana at least, nanti salah satunya, saat terjadi satu hal seperti Five of Cups ini, mereka akan bisa mengajak untuk melihat kedua cawan yang lain instead of atau melihat cawan tiga yang sudah tertumpah dan tidak bisa digunakan itu tadi. Tapi untuk kalian semua, yang ingin dibacakan kartunya, silakan hubungi nomor di bawah ini. Siapa tahu, kalian memiliki satu kisah hidup yang sama. Kalian sedang di persimpangan jalan. Harus menentukan sesuatu yang kalian bingung, hubungi dan saya akan bukakan kartu dan kita akan lihat masa depan yang terbaik, yang sesuai dengan apa yang kalian impikan. dan jika tidak, paling tidak kalian sudah berusaha dengan keras untuk melakukannya. Dan terima kasih sudah menyaksikan konten ini, karena pada dasarnya, tidak ada yang namanya misteri. Yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Terima kasih, dan sampai jumpa. Sampai jumpa.